Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Ini rumah utuh gak? Alhamdulillah Assalamualaikum Waah Ini nah, Hanna Ombilang Wadahikum Tuh Hanna Tapi, ini apa nih Ini bau, ini bau utuh Di mandi ke toh Bau gardu, ini apa toh Ada di rumah nih 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 Nih, kayak bau Banyuget tabu pajak ini Nih, 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 Nih Nih, 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 Nih Nih, Nih, Nih Nih, Nih Ini kayak apa, bisa kayak ini Ini merusak sanitasi kita, Nih Ikem harus di buka pinipal Nih, 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 Nih Apa itu pinipal? Ini kena tahu di Pilipad, itu perusahaan pengolahan air limbah. Jadi yang seperti ini harus diulah dulu, hanyakan sumai, supaya jangan terjemah. Engdak, kulir-kulir. Kedengah. Engdak, kulir. Nah, ini Bapak. Kayak apa? WC bocor itu bahayanya ya, Bapak? WC bocor itu kan mencemari lingkungan kita. Karena kalau tidak dikelola, tidak diolah, itu akan nantinya menimbulkan penyakit, air permukaan kotor, menimbulkan bau, dan lain sebagainya. Air limbah domestik atau kotoran yang piang buang tadi, dialirkan dan dikumpulkan melalui jaringan pertipaan. Atau ada juga yang diambil menggunakan truk atau kendaraan roda tiga. Kemudian diolah, diproses, dan dibersihkan di instalasi pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi RBC ini. Nah, di PDPAL nanti kita ada secara pengolahannya. Nah, yang bisa nantinya air limbah itu menjadi bersih dan sehat kembali. Alhamdulillah! Mari bergabung bersama PDPAL dengan menjadi pelanggan PDPAL. Baik itu melalui perpipaan ataupun dengan sistem mobile. Guna menciptakan lingkungan yang bersih, agar masyarakat banjir masin sehat. Salam Sanitasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!